Jumlah lagi Sobat, melanjutkan kisah Krishnoko Sosrosa Puinten untuk Sobat semua, selamat menikmati, salam, bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam Budaya Pada episode sebelumnya dikisahkan, kematian Simorudro dan Nogoboso disambut surat sore kegap gempita oleh prajurit Banyu Biru dan Laskar Pamingit. Para tokoh pun tak habis pikir dan heran atas peristiwa itu, bagaimana kisah selanjutnya, simak bersama-sama. Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa orang itu pasti memiliki kesempurnaan sosrobiru warbidasnya daripada kia geng pengging sepuh yang berkasa. Sebab seandainya kia geng pengging sepuh masih ada di antara mereka dalam tatarannya dan membenturkan diri melawan Nogoboso. Belum dapat diambil suatu kepastian bahwa ilmu sosrobiru itu akan dapat mengatasi, apalagi sampai membunuh Nogoboso. Tetapi di samping itu, Maisojenar pun ternyata dapat membunuh Simorudro. Pada saat Simorudro telah siap melawan sosrobiru yang diayunkannya. Sandinya Maisojenar telah berhasil menyusul kesempurnaan gurunya sekalipun, Simorudro itu pasti tidak akan mati, namun adalah suatu kenyataan. Nogoboso dan Simorudro mati hampir pada saat yang bersamaan karena si yang sama sosrobiru. Dari manakah anak-anak muda itu mendapat kedahsyatan dan kesempurnaan ilmunya? Gumbam titis anganten. Lembu soro setelah mendapat suatu kepastian tentang kematian Nogoboso dan Simorudro. Menjadi gemetar, bulu-bulu tengkuknya serentak berkiri. Terasa betapa punggungnya meremang. Rampir saja ia terlibat dalam perkelayan melawan Maisojenar. Bahkan sampai terulang beberapa kali. Dauluya tidak dapat mengalahkannya meskipun kemudian ilmunya berkembang dengan besar. Namun apakah ia dapat berhadapan melawan Simorudro? Yang Maisojenar itu telah berhasil membunuh Harimaru Doyo itu. Dan seandainya sosrobiru itu dikenakan pada tengkuknya. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Mungkin lehernya akan patah. Bahkan mungkin kepalanya akan terontar dan pecah berserak-seraan. Diam-diam Lembusoro mengucap syukur. Dan sekaligus ia benar-benar tenggelam dalam perasaan kagum dan hurmat. Meskipun Maisojenar telah memiliki kedahsyatan ilmu sosrobirowo. Namun ia selalu menghindari bentrokan dengan dirinya. Benar-benar suatu sikap yang jarang ditemuinya. Saat kemudian diantara dari sorak-sore Laskar Banyu Biru. Kembali terdengar tentang senjata beradu. Laskar Banyu Biru menjadi bertambah berani dan berbesar hati. Sedang sebaliknya di Laskar golongan hitam menjadi ngeri. Dua tokoh sakti dari antara mereka telah mati. Dan kematian dua orang itu benar-benar mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Pasingsingan Bugel Kaliki dan Surosa Unggi harus berpikir untuk kesekian kalinya. Meskipun lawan-lawan mereka tak akan dapat membunuhnya dengan mudah. Tapi bagaimanakah kalau tiba-tiba kebukan igoro? Atau Maisojenar datang mendekat? Tokoh sakti dan golongan hitam menjadi kelisah. Apalagi Joko Soko. Lama sekali tak dimengertinya apa yang sebenarnya terjadi. Gurunya yang diagung-agungkan selama ini mati di tangan orang yang tak bernama. Alangkah anehnya dunia ini. Dia menyesal bahwa gurunya melibatkan diri dalam persoalan ini. Atas permintaannya. Gurunya yang jarang-jarang menampakkan diri terpaksa menyeberangi selat rusok kambangan. Tetapi itu pun bukan salahnya sebab ternyata Lawo Ijo, Simorodro, Gunung Kidar, Uling, Lawo Pening pun telah membawa guru mereka masing-masing. Sehingga apabila kemudian mereka memperoleh kemenangan akan terdesaklah dirinya. Apalagi gurunya tidak ada di sampingnya. Tetapi kini gurunya itu sudah tidak ada lagi. Sekarang itu hatinya menjadi kejut apapun yang terjadi. Maka ia akan mengalami kekaraan. Kemenangan golongan hitam sama sekali tak berarti baginya. Sebab kemenangan itu pasti akan dimiliki oleh Lawo Ijo dan Pasin Singan. Atau Surosarugi. Bahkan mungkin Bugel Kaliki. Ia hanya dapat mengharap embun yang menetes dari langit. Apabila tokoh-tokoh sakti itu dalam pertentangan kemudian menjadi sampyo. Tapi itu mustahil terjadi. Yang mungkin terjadi. Mereka akan membagi kemenangan dan musuh kambangan akan dipencilkan. Karena itu Joko Soko telah kehilangan nafsunya untuk bertempur terus. Ia kini tinggal mempertahankan dirinya supaya tidak mati. Ketika ia mandang langit yang terhampir kehilangan cahayanya. Ia menjadi girang. Ia tidak mau meninggalkan medan hanya karena keseganahnya kepada kawan-kawannya. Atau tuduhan lain yang semakin menyulitkan kedudukannya. Dalam pada itu matahari beredar terus. Ketika tokoh-tokoh sakti dari kedua belah pihak terlibat kembali dalam pertempuran. Warna-warna yang kelam mewarnai lembah-lembah yang cekung. Perlahan-lahan warna itu merayapi tebing semakin tinggi. Angin pegunungan yang sejuk terasa silirnya pengusap tubuh. Maisojenar dan kebukanigoro yang telah kehilangan lawannya tidak segera berbuat sesuatu. Mereka masih diam dan tegak di tempat masing-masing. Namun di daerah sekitar mereka benar-benar telah menjadi sepi. Orang-orang dari laskar golongan hitam jauh-jauh telah menyingkir dari kedua orang yang luar biasa itu. Akhirnya malam pun datang merebut waktu. Medan itu menjadi semakin gelap. Dan mereka yang bertempur telah kehilangan pengamatan atas kawan dan lawan. Karena itu terdengarlah sebuah tengoroh atas perintah Sasmito dari Kiageng Soho di Poyono. Ketika sangka kala itu berbunyi, Laskar, Banyu Biru dan Pamengit segera mempersiapkan diri mereka untuk menghentikan peperangan. Mereka tidak lagi mengambil kesempatan-kesempatan untuk menyerang. Namun mereka tidak mau diserang dalam keadaan yang demikian. Tapi agaknya golongan hitam itu pun benar-benar telah kehilangan semangat mereka. Demikian mereka mendengar bunyi sangka kala yang meskipun mereka tahu bahwa tanda itu diberikan oleh pimpinan Laskar lawannya. Namun dengan serta-merta mereka berloncatan mundur dan dengan serta-merta pula pertempuran itu berhenti. Laskar golongan hitam segera menarik diri seperti juga mereka datang. Mereka pergi demikian saja tanpa ikatan satu sama lain. Seolah-olah mereka tidak terdiri dari satu pasukan yang baru saja bertempur. Tapi seolah-olah mereka adalah rombongan orang yang pulang nonton tayuk dan menjadi mabuk tua. Berbondong-bondong dengan langkah guntai mereka meninggalkan medan. Satu dua orang mencoba menolong kawan-kawan mereka yang luka dan memapahnya. Tapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak ambil pusing kepada mereka yang terpaksa berjalan sambil merintih-rintih bahkan hampir merangkak-rangkak sekalipun. Apalagi mereka yang terluka dan parah terbaring di bekas daerah pertempuran itu pun sama sekali tidak mendapat perhatian. Telah menjadi kebiasaan mereka laskar golongan hitam. Untuk menjaga diri masing-masing bahkan untuk kepentingan rahasia mereka sama sekali mereka tidak segan membunuh kawan sendiri. Berbeda dengan laskar pamingit dan banyu biru segera mereka berkumpul dalam kelompok masing-masing. Mimpin-mimpin kelompok yang tetap hidup segera menghitung laskar mereka sedang yang terpaksa gugur atau terluka. Segera ditunjuk gantinya mereka segera membentuk kelompok-kelompok yang mendapat tugas khusus merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan gugur di medan perjuangan menegakkan hak atas tanah mereka. Bahkan tugas mereka berlimpah pula kepada kawan-kawan mereka yang parah. Mereka pun berhak mendapat pertolongan dan pengobatan atas luka-luka mereka. Demikianlah medan pertempuran itu segera menjadi sepi beberapa orang dengan nobor di tangan menjalankan tugas mereka. Sang orang-orang lain dalam satu barisan yang tertib kembali ke perkemaian di pangerantunan. Mereka harus menggunakan waktu istirahat mereka sebaik-baiknya. Besok mereka masih harus bertempur lagi. Mungkin mereka akan mendesak maju. Mereka merasa bahwa keseimbangan pertempuran telah berubah. Bahkan mungkin besok mereka telah dapat memasuki pamingit. Kyageng Suro di Poyono, Kyageng Pandanaras, dan Tite Sanganten. Demikian pertempuran selesai segera pergi bergegas-gegas menemui Maisojenar dan Kebukanikoro. Ketika mereka telah berdiri di hadapan kedua orang itu, tiba-tiba tanpa sengaja mereka menganggu hormat. Maisojenar dan Kebukanikoro menjadi kaku karenanya. Mereka pun segera menghormat tokoh-tokoh sakti yang sebaya dengan Kyageng Pandanaras itu. Namun segera terdengar Kyageng Suro di Poyono berkata, Sungguh luar biasa Anggir Maisojenar dan Anggir Putut Karangjati. Kami orang-orang tua ini agaknya telah kehilangan daya pengamatan atas cahaya kejo yang memancat dari tubuh Anggir berdua. Bagaimana terbukti bahwa Anggir telah melakukan sesuatu yang tak dapat kami duga sebelumnya? Karena rasa sombong di hati kami? Surahlah tak ada orang lain yang dapat menyamai kesaktian-kesaktian kami? Ternyata bahwa Anggir berdua memiliki kesaktian jauh di atas kesaktian kami, orang-orang tua yang tak tahu diri. Maisojenar menjadi semakin kaku ia tidak pernah melihat sikap yang sedemikian merendahkan diri. Dari tokoh-tokoh tua itu, karena itu ia menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab yang kemudian terdengar adalah jawaban Kebukanikoro. Ada kekuasaan di atas kekuasaannya, dan berterima kasih kepadanya pula. Kami tidak lebih hanyalah lantaran-lantaran yang ditunjuknya. Tokoh-tokoh sakti yang mendengar kata-kata Kebukanikoro itu langsung tersentuh hatinya. Bagi orang-orang yang takat beribadah, mereka langsung dapat merasakan betapa Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong umatnya. Mereka yang mendapat tugas di bekas mit dan pertempuran menjalankan pekerjaan mereka dengan tertib. Mereka berusaha meringankan setiap peneritaan dari mereka yang terluka. Yagen Surodipoyono dan kawan-kawannya pun mendalui kembali ke perkemaan bersama-sama dengan Maiso Jenar dan Kebukanikoro. Tak banyak yang mereka bercakapkan di sepanjang perjalanan itu. Namun di dalam dada tokoh-tokoh saksi itu masih tetap tersimpan berbagai pertanyaan mengenai Maiso Jenar dan Kebukanikoro. Pagi tadi mereka masih menyangka bahwa kedua orang itu masih harus bertempur dalam perlindungan mereka dan laskar-laskar mereka. Tapi tiba-tiba suatu kenyataan kedua orang itu memiliki kesaktian melampaui kesaktian mereka sendiri. Sampai perkemaan segera Yagen Surodipoyono mengatur penjagaan dan pengawasan atas daerah perkemaan mereka dan pengawasan atas daerah lawan. Beberapa orang mendapat tugas untuk mengawatan mati perkemaan dan setiap gerak-geri dari laskar golongan hitam. Apapun yang mereka lakukan pada pengawasan itu harus memberikan laporan setiap saat dengan tertib. Ketika Kea Geng Surodipoyono kemudian bersama-sama dengan Maiso Jenar pergi bersihkan diri sambil mengambil air wudu dari celah-celah pintu rumah tempat perhidratnya. Mereka melihat lembu Surodipoyono sedang bersembahyang. Maiso Jenar berhenti pula ketika tiba-tiba Kea Geng Surodipoyono berhenti. Orang tua itu melihat anaknya bersembahyang. Seperti orang yang sedang mengagumi sesuatu, Maiso Jenar menjadi iran. Bukankah sembahyang itu harus dilakukan setiap hari bahkan lima kali dalam keadaan wajar. Bahkan orang tua itu kemudian bergumang. Tuhan telah menerangi hatinya. Maiso Jenar menjadi semakin iran maka bertanyalahnya. Bukankah sudah seharusnya dilakukan Kea Geng? Yaging Surodipoyono menarik nafas dalam-dalam jawabnya. Aku hampir saja putus asa. Lembu Surodipoyono lebih senang mengadu ayam dan berjudi daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Berapa tahun terakhir Yashorora sudah lupa sama sekali akan kewajiban itu. Syukurlah kini ia telah menemukan jalannya kembali. Kata-kata orang tua itu terputus oleh tarikan nafasnya. Setapi Kea Geng Surodipoyono mandangi wajah Maiso Jenar dengan mata yang suram. Terasa ada sesuatu yang menghimpit hatinya tanpa menjawab pertanyaan Maiso Jenar. Kea Geng Surodipoyono melangkah kembali untuk membersihkan dirinya. Maiso Jenar pun tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti saja langkah orang tua itu sambil berdiam diri. Ketika mereka bertemu dengan Aryo Saloko, Kea Geng Surodipoyono bertanya, Dari mana kau Aryo? Aryo berhenti kemudian ia menjawab, Sesuci yang orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Bagus, di mana adikmu Sawong Sariti? Aryo Saloko menggeleng-gelengkan kepalanya jawabnya, Aku tidak melihatnya, Yang. Barangkali ya bersama-sama Paman Numbu Surodipoyono. Kalau kau bertemu dengan anak itu, Nanti berilah ia beberapa petunjuk. Ajaklah ia kembali kepada Yang Maha Kuasa, Binta orang tua itu. Baiklah, Yang. Jawab Aryo. Kemudian kea Geng Surodipoyono. Dan Maiso Jenar pergi pula ke pancuran dari sumber air di bawah pohon beringin tua. Anggir Maiso Jenar, Agaknya beruntung dapat membawa Ryo Saloko ke jalan yang gemilang, Lahir dan Batin. Tanpa kesimbangan itu, Maka yang terjadi adalah kekecewaan. Kumam Kiak Geng Surodipoyono. Karena itulah segera Maiso Jenar mengerti, Bahwa Kiak Geng Surodipoyono sedang mencemaskan nasib cucunya, Sawong Sariti. Malam itu ketika semuanya telah selesai, Meso Jenar, Kebu Kanigoro dan Aryo Saloko dengan nikmatnya menyuapi mulut masing-masing. Dengan nasi hangat dan serundeng kelapa seperti pagi tadi. Namun meskipun demikian karena letih dan lapar, Maka terasa seolah-olah hidangan yang dimakannya itu adalah hidangan yang seenak-enaknya. Mereka duduk-duduk di antara laskar mereka, Di sekeliling perafian untuk menghangatkan diri. Berapa kali terdengar suara bantaran, Penjawi, Jaladri dan beberapa orang lain, Tertawa ketika ia mendengar sendang papat bercerita. Anak itu memang pandai berkelakar, Namun lambat tahun. Suara tertawa mereka pun semakin jarang dan lambat kemudian. Mereka tidak dapat menahan kantuk. Di atas sanyaman daun kelapa mereka merebahkan diri. Tidur sambil meluk senjata masing-masing. Aryo Saloko kemudian tertidur pula, Begitu nyenyaknya dibuai oleh mimpi yang segar. Ketika Mesojenar dan Kebu Kanigoro akan merebahkan dirinya pula. Mereka dikejutkan oleh langkah seseorang mendekati mereka. Ketika mereka menoleh dilihatnya, Lembu Soro datang kepada mereka. Mesojenar dan Kebu Kanigoro bangkit sambil mempersilahkan. Marilah Tiageng. Lembu Soro menganggu urmat dengan tulusnya. Berbeda dengan saat-saat yang lampau, Kemudian mereka pun duduk pula di dekat perapian yang masih menyala. Adi Mesojenar dan Kakang Putut Karangjati. Tiageng Lembu Soro mulai. Aku memerlukan datang kepada kalian berdua untuk memohon maaf. Atas segala kekilafan yang pernah aku lakukan. Lebih-lebih kepada di Maisojenar dan apabila aku masih sempat untuk bertemu. Karena kepalaku tidak terpenggal pedang joko-joko besok pagi. Aku akan bersujud pulang di bawah kaki Kakang Gajah Soro. Betapa besar dosa yang telah aku lakukan. Atas ayah Soro di Boyono, Kakang Gajah Soro. Dan lebih-lebih lagi atas Pamingit dan Banyu Biru. Hati Mesojenar dan Kebu Kanegoro bergetar mendengar pengakuan itu. Dan terasa betapa ikhlasnya Lembu Soro mandangi kepada diri sendiri. Udara malam terasa dingin. Namun kehangatan yang dilemparkan oleh perafian di samping mereka. Terasa betapa nyamannya. Sebelum Maisojenar menjawab, Lembu Soro meneruskan. Dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti apa yang aku alami sekarang. Baru dapat aku lihat betapa nuda-nuda telah melekat pada masa lampau itu. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Lembu Soro diam saat menelan udah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Tetapi Kakang, apabila besok aku terbunuh dalam mempertahankan tanah ini. Biarlah Kakang menyampaikan rasa penyesalanku kepada Kakang Gajah Sorokelak. Tak ada ketelambatan untuk menyatakan kesalahan diri. Sahut Maisojenar. Meskipun aku belum lama berkenalan. Namun aku tahu bahwa dada Kakang Gajah Soro adalah seluasa muda. Karena itu kalau Kiageng menyatakan penyesalan diri dengan ikhlas. Maka Kakang Gajah Soro pun pasti akan memaafkannya. Ya, Lembu Soro menjawab. Aku tahu itu. Aku sadar betapa Kakang Gajah Soro manjakan aku sejak masa anak-anak kami. Tapi apa yang aku lakukan telah melampaui batas. Aku telah sampai pada usaha untuk membunuhnya atau meniadakannya. Bahkan membunuh anaknya yang tak mengetahui sama sekali persoalan diantara kami. Syukurlah bahwa Tuhan membebaskan aku dari pembunuhan-pembunuhan itu. Hal itu tidak akan mengurangi kelepangan dan darakan Gajah Soro. Kata Maisojenar. Seperti kepada anak-anak yang betapa miskin jiwanya dalam menanggapi hidup dan kehidupan. Tapi kalau aku tidak sempat karena aku terbunuh. Lembu Soro bertanya benar-benar seperti orang yang demikian bodohnya. Tidak. Jawab Maisojenar. Meskipun hidup dan mati berada di tangan Tuhan. Namun berdoa lah agar Tuhan menyelamatkan Kiageng Lembu Soro. Saat ini Kakang berada di pihak yang benar. Karena itulah maka kami dan Aryo Saroko bersedia berdiri di pihak Kiageng. Dan karena itu pula Tuhan akan melipahkan ramahnya. Lembu Soro terdiam matanya yang muram. Merenungi api yang sedang menjilat-jilat ke udara. Dengan lincahnya. Tetapi dalam nyala yang seolah-olah menari-nari itu dilihatnya betapa kelam. Masa-masa lampu yang pernah dijalaninya. Ketamaan kebencian pemandian nafsu lahiria. Dan segala macam sifat-sifat yang tercelah. Dilihatnya betapa dirinya duduk di atas hingga sanan demak. Dengan Kiai Noko Soro di tangan kanan dan Kiai Sabu Intern di tangan kiri. Dan kakinya berlaskan bangke Kiageng Gajah Soro dan Aryo Saroko. Dan sekitarnya berserak-seraan bangke-bangke orang Banyu Biru, Pandan Kuning, Sawung Rono dan lain-lain. Tiba-tiba ia menjadi ngeri pada gambaran cita-citanya waktu itu. Dengan tanpa sengaja maka kedua tangannya diangkatnya menutupi wajahnya. Akhirnya wajahnya itu tertunduk lesu. Mesojenar dan Kebu Kanegoro mengetahui betapa rasa penyesalan bergulak di dalam dada lembu Soro. Betapa ia mengutupi dirinya sendiri yang telah tersesat terlalu jauh. Untunglah bahwa akhirnya ditemukannya jalan kembali. Untuk saat suasana diceka mulai kesepian malah menjadi semakin dalam dan sepi. Namun terasa di sana-sini para pengawas dan para penjaga bekerja dengan tekunnya. Di tangan mereka terletak tanggung jawab atas keselamatan perkemaan pangerantunan. Sebab tidaklah mustahil laskar golongan hitam menyerang mereka pada malam hari ketika mereka sedang nyenyak tertidur. Tiba-tiba Ryo Saloko melihat ketika ia membuka matanya. Ia melihat pamannya Lembu Soro duduk bersama-sama dengan gurunya dan Kebu Kanegoro. Karena itu pun ia segera bangkit dan duduk pula. Lembu Soro melihat Aryo bangun dekat di sampingnya. Tiba-tiba terasa betapa hatinya bergelura. Dan tiba-tiba pula dengan serta-merta diraihnya kepala anak muda itu seperti masa anak-anak dahulu. Aryo desisnya maafkan pamanmu. Aryo pun merasa betapa hatinya bergetar mendengar kata-kata pamannya. Karena itulah maka mulutnya menjadi seolah-olah terbunyi. Namun hatinya berkata aku akan berusaha melupakannya paman. Kemudian ketika kepala itu dilepaskan mata Aryo menjadi panas. Seolah-olah ada persesan tidak meluncat keluar. Karena itulah maka disengadahkan kepalanya ke langit. Sedangkiah dengan lembu Soro pun menarik nafas dalam-dalam. Kembali suasana terlempar ke dalam keningnya malam. Dan kembali lembu Soro berangan-angan. Kini yang bergulak dalam hatinya adalah anaknya. Sahwung Sariti. Ia menyesal telah membawanya anak itu lewat jalan yang penuh dengan muda dan berusaha. Apalagi ketika ia sadar bahwa sampai saat ini. Anak itu masih tetap dalam pendiriannya. Karena itu kemudian ia berkata. Aryo dimanakan.